Lamborghini Boss, tenggol dong, mana ngean Halo tubers, sehat selalu dan bahagia ya Jangan kasih kendor Dulu ngaku sultan, sekarang pura-pura miskin Ya, kasus penipuan berkeduk investasi online yang dilakukan oleh Donnie Salmanan terus disediki oleh pihak polisian Tanggal 13 Maret lalu, baris krim telah menyita mobil mewah, motor mewah, rumah, dan seluruh aset Donnie Salmanan dan juga Indraken Belakangan, kasus Donnie Salmanan dan Indraken membuat afiliator platform binari opsien lainnya merasa ketar-ketir Bahkan ada yang memutuskan untuk pensiun sebagai afiliator dan memilih menjalani kehidupan lamanya Ya, dilansir dari berbagai sumber setidaknya ada beberapa afiliator yang diduga terlibat kasus penipuan berkeduk investasi online Berikut adalah diantaranya Yang pertama, Fakarits Fakar Suhartami, Pratama alias Fakarits merupakan sosok mentor dari afiliator binomo Indraken Indraken sendiri pernah membuat konten bersama Fakarits yang mengungkat tentang seluk beluk robot trading binomo Ya, beberapa waktu lalu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara Kombes John Charles Nababan Meminta kepada masyarakat yang menjadi korban Fakarits untuk melapor ke pihak kepolisian Ya, saat ini Fakarits masih menjadi burunan dan pihak kepolisian terus mengejar dalang dibalik aplikasi binomo tersebut Terima kasih tau lah, cemaran supaya kita itu bisa berhasil di trading Dari, cemaran, kasih lah saran Mana tau ada yang lagi buka akun di bawah, nanti kan di deskripsi ada link Rajin-rajin lah deposit lah Rajin-rajin deposit, terus Terus, jangan ketawa Ya udah, rajin-rajin deposit Supaya, supaya yang, dan kalau rajin-rajin deposit itu lost Dari segi positifnya, kita lah gak mau kaya sendiri-sendir Oh, oke Nah, itu segi positifnya Baru Sisi bisnisnya ada juga kali ya Sisi bisnisnya, ya kita mau duit kalian Yang kedua, Nodi Wak Gang Ya, Nodi Wak Gang atau Junaidi adalah YouTuber dan afiliator platform Binary Option Yang merupakan pria kelahiran kecamatan Samudera Aceh Utara 11 Maret 1989 YouTuber sekaligus afiliator asal Aceh Utara yang kini menetap di Medan Nodi Wak Gang atau Junaidi tiba-tiba pensiun jadi trader Nodi sepertinya panik dengan ditangkapnya Doni Salmanan dan Indra Ken Ia kini pura-pura miskin Nodi Wak Gang mengaku pamit dari dunia trading usai Doni Salmanan dan Indra Ken ditangkap polisi Bahkan ada video yang dihapus dari Youtubenya terlihat dari situs Social Blade Minus 27 juta viewer tanggal 21 Februari sampai 18 Maret 2022 Biasanya konten-konten yang dibuat oleh Nodi Wak Gang adalah konten tentang harta Ya, gelagat aneh Nodi Wak Gang belakang ini menjadi sorotan Ia minta maaf soal trading bodong yang dilakukannya Nodi Wak Gang bahkan pura-pura acting jatuh miskin diduga demi menghindari polisi Bahkan dalam video terbarunya ia mendadak pura-pura miskin dan berekting menjadi nelayan sederhana Jangan ketawa Yaudah, Raja Najin deposit Supaya, supaya yang Kalau Raja Najin deposit itu loh Yang ngaku kaya banyak Yang punya spoiler car Nodi Wak Gang doang di Medan Wak Gang Betul Pak Betul, kau tengok ini Sel Nggak ada klik, mana yang kaya-kaya itu Katanya Sultan Medan Mana, kau aja nggak punya Bawa aja sini Lalu ada Hamzah Pro Hamzah Pro merupakan afiliator Binomo yang kerap mengajak pengikutnya untuk trading di platform binari option tersebut Setelah kasusin Raken dan Doni Salamanan terungkap Beredar kabar bahwa Hamzah Pro bersedia mengembalikan kerugian yang dialami oleh pengikutnya Hamzah Pro terlihat tak ingin mendapat masalah yang berlarut-larut Padahal ia sendiri yang memulainya Bahkan ia menghapus seluruh video di akun Youtube miliknya Waduh, kok jadi pada ngilang ya?